Intro Men sana inkorporesan Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Cailah, ungkapannya cucok banget nih ya Buat Bang Tigor yang selalu menjaga kesehatan tubuhnya Liat aja deh tuh badannya Kekar abis budit Sangar Sayangnya Bang Tigor tuh kadang-kadang suka gak liat tempat juga sih Masa iya latihan di tempat yang kayak begini? Aduh Kan lagi latihan dulu ini Biar ototnya gak kabur Udah jalan dari tadi Yang dicari gak ketemu Kalau cuma pusat-pusat doma gak cukup Bang Iya Harus makan juga Tau Kalau makan daging Bang, ada tempat makan enak Bang Dimana? Di situ Bang yang merah-merah tuh Bang Hah? Ada di sana Wah, tau aja kalau tukang saya Daging Bener ya? Enak ya? Kalau gak enak itu yang gue angkat tuh Angkat aja Bang Bang Oke deh kalau begitu Kita di sana Oke Bang Kebetulan ada daging Let's go Kita langsung interview tempat makan rekomendasi masnya tadi nih Kyo daite panyaki and steak Hmm, dari namanya sih makanannya ala-ala internasionalnya banget ya Dan biasa ada di restoran dan hotel berdimpang di foodis Tapi di sini kita bisa menikmati hidangan Jepang lezat yang dimasak langsung sama koki-nya Tanpa bikin kantong bolong Gak percaya? Lihat aja tuh menunya Harganya receh banget kan Cocok nih buat ajak pacar, gebeten, atau keluarga buat menikmati hidangan mewah Tapi gak bikin kantong kepes Ada dua menu unggulan yang bisa kalian cobain Yakni beef tepanyaki dan juga beef steak-nya Beef tepanyaki menggunakan daging slice yang biasa dikenal dengan sebutan short plate beef Dagingnya dimasak kelebih dahulu karena perbedaan tingkat kematangan dengan sayurannya foodis Sedangkan tumisang sayuran terdiri dari bom-bombai, kol, capsaicin, toge, dan juga irisan wortel Semudian tinggal ditambahin saus deh Nah, kalian bisa pilih nih dua saus yang ready stock sehari-hari Yakni saus barbecue dan juga black pepper Jika beruntung, ada pilihan saus mushroom juga yang istimewa punya Sedangkan daging steak-nya ada dua pilihan Daging wokal dan juga beef wakil Karena perbedaan harga yang gak terlalu jauh disarankan sih Langsung cobain aja yang wagyu, foodis Tuh, lihat deh marble-marble atau serat-seratnya Aduh, menggoda banget ya, foodis Waduh, bang lagi masak ya? Iya, iya, bang Kayaknya disini dagingnya enak ya, bang? Enak dong Boleh lihat, kan? Boleh lihat ya dagingnya yang mana sih? Ada nih, banyak Ini wagyu ya? Wagyu Waduh, nah ini baru daging namanya Iya tuh bang, daging paling nikmat yang dijual murah meriah disini Receh banget deh pokoknya Mas, nanti punya saya bumbunya dipisah Special order, ya kan? Ya, jangan salah itu Disini memang bisa request khusus seperti bang Tigor Bumbu yang terpisah dan tanpa ada garam dan lada alias plate Waduh, ini kalau kayak gini sih Eh, dikitain menteganya Jangan terlalu banyak Bayang, ya silahkan sini Biar saya dulu Tadi katanya kita dimasakin Terus sekarang malah ngerecokin chefnya sih, bang Ih, semoga aja gak gosong tuh ya masakannya Ada tiga bilian daging yang bisa kamu cobain, foodis Wagyu tenderloin yang tanpa lemak Wagyu sirloin yang berlemak Dan juga wagyu rib eye Yang tingkat campukannya mendekati perfecto alias sempurna Emang sih sekilas kayak gak keliatan bedanya ya dari ketiganya Tapi buat bang Tigor, hidangan kali ini udah pasti sangat istimewa Nah, foodis dimanapun kalian berada nih Orderan saya udah datang nih Udah berapa macam nih? Satu, dua, tiga, empat macam Biasanya makan dua puluh, kenapa? Biar ototnya gak kabur Wagyu sirloin Bang Tigor makan apa doyang sih? Sampai dua puluh porsi biasanya tuh Wesslah, lanjut kita santap aja ya Ntar keburu dingin lagi Wih, dari ekspresinya aja udah kebayang gak tuh gimana rasanya? Daging wagyu emang terkenal akan kelembutan ya, foodis Kalau kata bang Tigor, seperti berantem tuh di mulut Luar biasa rasanya empuk banget enak Di lidah itu kayaknya ada yang berantem Pak, 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 pak Kita cobain daging kedua ya Ribs Eye, salah satu daging iga yang terbaik Spektakuler Rasanya seperti menendang di dalam mulut kita Merontah-rontah dia Jadi kayak pemain bola gitu bang Asal main tendang lagi gitu Masuk ke dagang yang terakhir Wagyu tenderloin Satu potongan paling besar udah disiapin Emang enak banget kok bang Sebab wagyu ini merupakan daging khusus Yang mempunyai serat marmer yang istimewa Serat ini yang membuatnya sangat lembut saat disantap Aih, marah banget ya, foodis Beef Tepanyaki punya bang Tigor ini emang beda Karena dibikin tanpa bumbu dan fishining alias plate Tapi dagingnya yang lembut dan kaya akan lemak Bikin rasa aslinya jadi semakin keluar deh tuh Pokoknya nikmat banget, foodis Tapi biasanya wagyu ini harganya di atas 100-an lah 100 ribuan Ini cuma berapa? 40 ribu Aduh Murah banget Murah tapi enak Memang ya foodis, jika kamu sering kulineran Pasti tau banget jika harga wagyu udah pasti deh tuh Di atas 100-an ribu Bahkan ada yang mencapai jutaan loh foodis Yang biasa dikenal dengan wagyu A5 Bahkan A6 Namun disini kamu bisa menikmati sebuah kemewahan Dengan harga yang recehan Coba kita review nih bang Setelah puas ngabisin semuanya Sampai gak ada yang tersisa Kayaknya abang prefer pilih yang mana nih? Ketiga saus ini Kalian ada tiga nih Ini ada mushroom Ada black pepper Ada barbecue Yang enak yang mana ya? Saya suka yang ini Black pepper Black pepper tuh enak Jadi semua juga enak Jadi terserah pilihan masing-masing Menurut Bang Tigor Black pepper yang jadi juara Tapi ketiganya boleh dicobain kok semua Karena punya cita rasa yang berbeda enaknya Tiga daging ini berbeda rasanya Jadi semuanya juga enak Tapi favorit saya tetap yang tadi Wagyu Wagyu sirloin Perpaduan daging dan sedikit lemak Membuat Wagyu sirloin Menjadi kesukaan Bang Tigor juga tuh foodies Nah kalau kamu penasaran Pesan aja ketiganya Biar tau bedanya ya Oke deh kita lanjut yuk Santap hidangan fashion steak Al-ala Jepang Bang Tigor Biar otot kejaga tuh Nggak kabur-kaburan Makan receh Menu receh Tapi rasa tidak receh Pagak